Anak-anak, ayah pulang. Ayah bawa kejutan untuk kalian. Hei, kalian. Wow, ayah. Ayah menangkap seorang putri duyung. Dia cantik sekali. Dia pakai banyak perhiasan. Ayah juga senang. Senang bertemu dengan kalian. Ini untuk kalian. Hadiah dariku. Ini dia. Wow, ini emas murni. Mewah sekali. Apa maksud semua ini? Aku nggak menyukai tamu ini. Cewek berekor ini agak mencurigakan. Sayang, apa menu makan malamnya? Akan kutunjukkan makan malamnya. Astaga, kamu akan menyesalinya. Berhenti bernyanyi. Jangan menyentuh si putri duyung. Bolehkah aku meminjam tokat pancingmu? Dah, ibu. Kamu nggak tinggal di sini lagi. Bagus, sayang. Foto keluarga ini sudah ketinggalan zaman. Aku jadi ibu baru kalian. Fiu. Iuh, alam itu menyebalkan. Balik halamannya, Nona. Kipas yang benar, nak. Sushi gulung lagi, sayang. Oh, menakjubkan. Kamu? Apa yang sudah kamu perbuat pada keluarga ku? Sekarang mereka jadi keluarga ku. Tangkap dia. Ya ampun, anak-anakku. Oh ya, lagi, lagi, lagi. Enggak, 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 enggak. Jangan. Aku akan pergi. Oh, astaga. Mengerikan sekali. Kami akan melindungimu. Nggak apa-apa. Aku harus tenang. Apa yang harus kulakukan? Astaga, dia ingin merebut posisiku. Semoga ikan paus memakanmu, ikan kecil nakal. Keluarga ku. Aku menemukan sesuatu. Presentasinya sudah bisa dilaksanakan. Mari mulai rangkaian gambar gerak keluarga. Keluarga kami memang yang terbaik. Oh, sensitif sekali. Lihat dia. Dasar cengeng. Dasar cengeng. Pecundang, aku enggak sanggup. Ada apa? Aku di mana? Ibu. Sayang, kamu sudah sadar. Ibu, aku di sini. Apa? Sihirku? Enggak. Enggak akan kuizinkan. Astaga, coba kalau bisa. Pakai ini pada telingamu. Ah, dia sudah mengakaliku. Kamu dalam masalah besar. Kamu enggak mau berurusan denganku. Astaga, dia menciptakan badai. Sayang, kita harus pergi dari sini. Bagaimana aku bisa selamatkan mereka? Aku punya ide. Lihat ini, kita gunakan tongkat untuk menghentikan hipnotis Putri Duyung dari kepala mereka. Ayah dan adikku selamat. Ibu enggak menjamin soal itu. Kita harus menaburkan daging mentah ke dalam air. Seekor buaya akan berenang memakan Putri Duyung bersamaan dengan sihirnya. Lumayan. Ayo pikirkan ide yang lain. Memanggil polisi juga sebuah pilihan. Polisi datang dan Putri Duyung jahat akan ditangkap dan dipenjara. Sepertinya ibu punya ide yang lebih baik. Kita masak makanan yang lezat. Baiklah. Hmm, aromanya luar biasa. Sulit untuk ditolak. Ayah, adik. Lihatlah makanan yang kami masak. Apa? Enggak. Enggak akan kubiarkan. Kami punya camilan. Oh, kita pilih yang mana? Taruhannya meningkat. Dasar curang. Aku mengenal suami dan puteraku dengan baik. Enggak sopan. Ikan, kemarilah. Oh, enggak, enggak, enggak. Pak, jangan itu. Jatuhkan ikannya. Sayang, kamu enggak apa-apa. Ayo bersama-sama. Bagus. Kalian berdua. Jangan berani kabur dariku. Kalian dihukum. Kalian mengerti ucapanku. Bagaimana kalau ini? Lumayan. Bisa lebih baik lagi. Kamu tahu? Apa yang mereka rencanakan? Aku butuh waktu. Bidik. Tembak. Apa itu? Koin? Aneh sekali. Lanjutkan. Aku enggak bisa melihatnya. Hei, ayah. Giliranmu. Soyong. Jake. Aku mendengar sesuatu. Rencanaku gagal. Kalian berdua enggak berguna ya. Aku harus melakukan semuanya sendiri. Apa yang mereka rencanakan? Kena kamu. Kejutan. Tolong. Bagus sekali. Berhasil. Bertahanlah. Di mana sih Putri Duyung? Kamu baik-baik saja. Jangan ada yang bergerak. Atau aku tembak. Kita gagal lagi. Teman-teman, klik tombol suka untuk menyelamatkan keluarga kami. Kami enggak bisa melakukannya sendirian. Dingin sekali. Hei kamu, kembali ke dalam air. Aku bisa mati kedinginan di dalam air. Anak baik. Jake, berikan kekayaan padaku. Ini gawai baru, nak. Semuanya untukmu. Hei nak. Marilah. Kami punya sandal dan sup. Gawai enggak bisa hangatkan tubuhmu. Sup hangat. Ini emas. Banyak emas. Sulit untuk memilih. Tolong. Adik. Peganglah ini, ibu. Aku akan mengeluarkan Peter. Ayo. Ayo ke tempat ibu. Sudah sampai. Merasa berbeda? Apa mantranya rusak? Sayang. Datanglah pada ibu. Ibu merasa khawatir sekali. Ibu. Kakak. Mantranya sudah hilang. Ibu senang sekali. Ayo hangatkan tubuhmu. Ini sup hangat untukmu. Terima kasih. Apa? Enggak. Dia milikku. Kiraukan lagu itu. Tutup kelingamu. Bagus. Kurang ajar. Dia mempermainkanku. Kamu. Pergilah jauhi keluargamu. Sayang. Ayah. Kita harus sembunyi. Keluargaku. Habisi mereka. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara menyelamatkan ayah? Oh. Aku punya ide. Kemarilah. Aku akan memberitahu. Ibu. Tunggu di tempat memukul. Aku dan Esme masuk lewat ke sebelah kiri. Penyergapan. Boylah. Kita mendapatkan ayah. Kita akan membutuhkan ini. Dan ini. Ini untuk ibu. Apa kamu bercanda? Em. Iya. Ide bagus, dik. Balikkan halamannya. Baik, sayang. Aku agak lelah. Aku mau tidur siang. Baiklah, sayang. Keributan apa itu ya? Datanglah padaku. Datanglah padaku, Jake. Wow. Hei. Apa itu? Oh, apa? Pengeras suaranya menyala. Aku sudah dipermainkan. Berhenti, ayah. Anak-anak, kalian salah orang. Bagus. Ups. Ada yang salah. Maaf, ibu. Kami akan mengeluarkan ibu. Ibu, baik-baik saja. Di mana ayah kalian? Sekumpulan pecundang. Oh, Jake. Kenapa kamu meninggalkanku demi seorang putri duyung? Bagaimana dengan keluarga kita? Ibu, tenang saja. Ayah akan kembali. Lihat saja nanti. Hei, keluargaku. Ayah. Peluk ayah. Sayang, kamu kembali. Oh, ya. Apa? Ayah? Kita ada di mana? Putri duyung, aku mendapatkan mereka. Seperti yang kamu minta. Astaga, ini adalah jebakan. Aku nggak bisa membebaskan diri. Aku akan mengambil suara kalian. Kalian jadi milikku. Kalian akan jadi propertiku. Aku mulai dari siapa ya? Cap, chip, cup, blap, blap, blap. Mulai dari putriku. Oh, ya. Suara yang manis. Aku ingin memilikinya. Tidak. Tidak. Astaga, apa yang sudah kulakukan? Untung saja bisa diperbaiki. Hei, putri duyung. Apa? Oh, aku suka es krim. Terima kasih. Rasanya enak sekali. Kita bebas. Akhirnya. Hore. Keluargaku. Ini ayah. Ayah sudah kembali. Suaraku. Kamu nggak bisa melakukannya. Tidak ada lagu lagi. Keluargaku, keluarlah. Aku mau bicara dengannya. Jangan menguping. Dah. Apa yang harus kulakukan padamu? Maafkan aku. Aku nggak bermaksud menyakiti siapapun. Aku hanya ingin punya keluarga. Aku kesepian. Bisakah kamu lepaskan? Kemohon. Baiklah. Oh, aku menghargainya. Kamu luar biasa. Omong-omong. Sepertinya aku tahu cara membantumu. Akan kuhubung seseorang. Hei. Kamu bicara pada siapa? Kejutan. Oh, astaga. Siapa itu? Sayang. Hai, ibu. Ini adalah keluarga barumu. Terima kasih. Hei, keluargaku. Kita akan hidup bahagia selamanya. Kami membutuhkan ibu putri doyung untuk melengkapi keluarga kami. Putra kita mengemaskan, bukan? Jalan. Dah, putri doyung. Ibu punya ide yang paling luar biasa. Oh, ada yang menelponku. Teman lamaku. Hei. Ya, tentu. Dah. Anak-anak, siapa yang mau berkemah dalam mobil bersama ayah? Aku mau. Ada lagi? Gak mau. Kami gak ikut. Ya, hanya kamu dan ayah. Dadah. Hari yang menyenangkan untuk mendaki. Ayo terus jalan. Tolong. Ayolah. Ini kan hanya laba-laba kecil. Itu mengerikan. Aku tidak mau mendaki lagi. Begini saja. Ayo ikut. Kalau tidak mau mendaki, kita berlibur dengan mobil rumah saja. Wow, sepertinya keren. Selamat datang. Aku sangat ingin melihatnya. Ini seperti tempat sampah. Ya, tidak ada salahnya kalau dibersihkan dulu. Kau yang akan bersihkan, sayang. Aku. Oke. Bersih-bersih itu tidak terlalu sulit. Pertama, aku akan bersihkan debunya. Apa yang harus kulakukan dengan sampah ini? Biar ku simpan di tempat yang aman. Selesai. Wow, Jake. Kau membersihkannya dengan baik. Terima kasih. Apa-apaan ini? Kau menyembunyikan sampahnya di bawah karpet? Aku bingung harus diapakan. Jangan kabur. Sayang, tenanglah. Kau tidak bisa lari dariku. Astaga. Aku harus bereskan semua sendiri. Masukkan sampah ke kantong sampah. Lipat pakaian dan letakkan di rak. Bersihkan meja. Ini akan jadi tempat untuk mainan. Waktunya memasang karpet. Bukuku, kenapa bisa begini? Ayah. Api unggun hampir siap. Ayah, apa yang ayah lakukan dengan bukuku? Kembalikan kertas-kertas itu. Maafkan, ayah. Sekarang aku harus cari halaman mana yang dirobek dari buku ini. Teman-teman, halaman mana yang hilang? Beri komentar di bawah. Jake, ini untukmu. Hadiah? Untukku? Acara apa? Kakak lupa, ya? Hari ini kan hari jadi kita. Hari jadi? Ups. Maaf, aku segera kembali. Oh, Jake. Di mana aku membeli hadiah? Karpet ini sangat lembut. Aku ada ide. Hati yang halus akan sangat romantis. Selamat hari jadi, Kitty. Terima kasih, sayang. Mirip sekali dengan... Karpetku. Jangan masuk ke sana. Oh. Oh, tidak, Jake. Apa yang sudah kau lakukan? Kau menghancurkan karpet favoritku. Oh, ada cermin. Ide suatu foto yang bagus. Waktunya tidur. Tapi sepertinya ilama sangat kesepian. Ayo ajak dia. Semuanya tidurlah. Baiklah, mainan lainnya juga kesepian. Aku akan bawa semua ke tempat tidur. Kalian bisa tidur di sini. Sayang, di mana kita akan tidur? Ayolah, Bu. Kita harus mengganti spray-nya. Spray, sarung bantal. Tambahkan beberapa lampu yang nyaman. Bagaimana kalau jendelanya ditutup? Wow, tempat ini terlihat indah. Sudah selesai. Menakjubkan. Bu, mainannya taruh di mana? Kau bisa tanyakan pada ayahmu, ya? Ayah, di mana mainanku akan tidur? Ayah tahu. Kolam tiup dan juga pompa. Pompa kolamnya. Selesai. Sayang, bawa kemari semua bonekamu. Masukkan ke dalam kolam. Wow, ayah ini keren. Benar sekali. Bola meriah. Mereka sudah tidur. Manis sekali. hari yang sempurna untuk berjemur. Pertama-tama, aku akan pakai tabir surya yang banyak. Jake. 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 Kenapa kau bermalas-malasan? membuat ruang di samping van. Dan aku akan menyapu lantai. waktunya menyiapkan kasur. pompa. Mulailah bekerja. Ini kekuatan udara yang sebenarnya. Akan ku letakkan kasurnya di sini. di dekat mobil. Aku akan tutup dengan selimut dan tambahkan bantal lembut. Tempat ini sangat nyaman. Tapi lantainya tidak cocok. Aku punya ide. Karpet akan membuatnya lebih bagus. Tambahkan tirai agar nyaman. Dan juga lampu. Hmm. Hasilnya lebih bagus dari yang kubayangkan. Kita bekerja dengan hebat. Ayo tos. Tempat itu bagus untuk air mancur. Ayah, ibu, aku ingin pergi ke Disneyland. Oh. Bagaimana menurutmu? Aku punya ide. Kalian mau ke mana? Ini rencananya. Kolam renang, prosotan, ayunan. Aku setuju denganmu. Pertama, mari kita dirikan tendanya. Aku sudah bawa kainnya. Selesai. Kau ambil mainan dan aku ambil kolamnya. Ayo masukkan. Keren. Aku tidak bisa pasang prosotan seperti ini. Pegang ini. Ini sangat bagus. Sekarang kita punya dasar prosotan yang sebenarnya. Aku akan membuat ayunan. Buat lubang di kayu dan pasang talinya. Kaitkan tali ke atap. Tali ini bahkan kuat menahanku. Tambahkan bantal lembut. Tidak ada salahnya. Aku akan hias jendela ini dengan bulu merah muda. Sedikit lagi dan kejutan. Wow. Ayah mau naik duluan. Ayah. Ada ayunan, prosotan dengan kolam, bahkan tenda. Bu, bagaimana dengan Disneyland? Sepertinya bagus. Jake, aku sangat lapar. Aku juga. Tunggu sebentar. Restoran Jake sudah dibuka. Meja, kursi, dan peralatan. Selamat datang. Wow. Tempat ini sangat lucu. Ini menu kami. Kalian mau pesan apa? Kami mau masakan spesial kokimu. Baiklah. Dua porsi spesial koki sekarang. Akan siap lima menit lagi. Kalian harus menunggu sebentar. Kokinya masih sibuk memasak. Baiklah. Berapa lama lagi? Lima menit lagi. Musik live akan menghibur kalian saat menunggu. Wow. Bravo. Itu luar biasa. Apa makanannya sudah siap? Sebentar lagi. Pesanannya sudah jadi. Selamat makan. Sosisnya ini hanya abu. Bagaimana masakannya? Apa sebaiknya kita pesan pizza? Tepat sekali. Halo. Pesan pizza ukuran besar ya? Ah. Bisakah kau berhenti jatuh? Sangat menyebalkan. Aku tidak bisa fokus menonton film. Aku harus pikirkan sesuatu. Aku baru saja dapat ide. Aku akan buat layar dari spray putih. Dan menghiasinya dengan lampu. kolam renang berubah jadi bioskop. Tambahkan selimut dan bantal yang lembut. Lalu nyalakan lampu. Kitty. Wow, Jake. Ini luar biasa. Filmnya sudah tayang. Wahoo Pictures mempersembahkan. Untuk film malam yang sempurna, aku selalu memilih Wahoo. Ini untukmu, sayang. Ini juga. Semua hadiah ini untukmu. Wow, benarkah? Terima kasih. Begitulah aku habiskan musim panasku. Itu sangat seru. Luar biasa. Wow. Itu mobil rumah terbaik. Sayang, kita harus pergi. Aku akan jalan-jalan lagi. Sampai jumpa. Kalian siap? Ayo kita berangkat. Semuanya ikuti aku. Ke arah sana. Aku sudah sering mendaki, jadi aku hebat membaca peta. Aku tidak akan membuat kita dalam masalah. Pohon ini terlihat familiar. Sepertinya kita tersesat. Tidak. Apa yang harus kita lakukan? Jangan panik. Kita harus menelpon bantuan. Di sini tidak ada sinyal. Biar aku coba. Mungkin ada sinyal di atas. Dia mau kemana? Aku akan mencobanya. Berhasil. Ada sinyal. Kita selamat. Kemarilah kalian. Tidak. Ups. Jake, apa yang kau lakukan? Kau merusak ponselku. Aku tidak sengaja. Turun sekarang juga. Tidak. Itu tidak akan terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Sebuah pohon. Ide bagus. Kita harus membangun rumah pohon. Tapi dari mana kita mulai? Bagaimana kalau pohon kelapa? Ini bagus. Jake, bagaimana menurutmu? Sempurna. Pohon kelapa? Maafkan kami. Jangan tersinggung ya. Kaya. Berhasil. Wow. Kita dapat kayu. Kerja bagus, Jake. Bukan masalah besar. Cukup mengesankan. Terima kasih. Oh, kakiku sakit. Ayo cepat. Aku datang. Aduh. Kita sudah punya kayunya. Selanjutnya apa? Kita harus pasang bagaimanapun caranya. Kebetulan aku punya bor. Apa? Benarkah? Dan juga skrup. Kita akan buat bingkai dari ini. Dan kencangkan dengan skrup. Selesai. Kita berhasil. Kita harus pasang bingkai ini di pohon. Tapi bagaimana? Aku tahu. Ikitlah denganku. Baiklah. Aku akan pergi. Aku harap ini berguna. Itu tidak aman. Tanaman rambat ini sempurna. Itu kan ular. Pemandangan yang bagus. Ada harimau. Itu bukan harimau. Tapi perutku keroncongan. Lelucon konyol. Jake, di belakangmu. Berbaliklah. Hah? Kalian bicara apa? Kita berhasil lolos. Kita harus menyelamatkan diri. Aku punya ide. Kita akan buat rakit dan berlayar. Tidak. Ide itu tidak akan berhasil. Aku punya ide. Kita akan buat tempat tidur dari daun ini. Bagaimana? Tidak mungkin. Kenapa? Lihat saja sendiri. Mau jadi santap siang serangga-serangga itu? Ups. Kerang. Satu lagi. Apa ini? Tali. Beruntungnya aku. Itu Jake. Dan dia punya tali. Hai teman-teman. Aku menemukan tali. Jangan pedulikan perahunya. Wow. Itu tali yang sesungguhnya. Itulah yang kita butuhkan. Ayo pergi. Dan satu. Dan dua. Ayo tarik. Hah? Oh. Tropongku. Akhirnya ketemu. Jake. Kami tidak bisa menahan bingkai sendirian. Tolong. Tempat ini cukup nyaman ya. Sama sekali tidak. Bagaimana bisa tidur di kayu yang keras? Kita bisa membuat kasur dari daun. Lihatlah. Aku terbang. Oh Jake. Ini jauh lebih baik. Tapi daun saja tidak cukup nyaman. Aku ingat. Lihat yang aku punya. Itu apa? Sangat membingungkan. Kalian akan lihat. Tambahkan air. Dan bola kecilnya berubah jadi selimut. Wow. Luar biasa. Ini baru yang namanya kasur. Apa kau punya bola lagi? Kita bisa membuat atap. Tada. Luar biasa. Ayo buat daftar kebutuhan pokok. Pisau. Selimut. Tali. Lihat. Sepertinya tali ini bisa menahanku. Apa lagi? Tidak, Jake. Hentikan. Oh. Kau baik-baik saja. Kami punya tugas untukmu. Pergilah ke kapal dan bawakan semua yang ada di daftar. Ini penting. Baiklah. Aku akan coba. Lihat yang kutemukan. Hulahup dan jaring. Untuk apa kita butuh itu? Membuat ayunan, konyol. Aku akan pasang di pohon dan selesai. Ada yang mau naik? Wow. Luar biasa. Aku akan naik duluan. Aku juga mau naik. Aku sangat bahagia. Aku tahu itu lebih penting dari tali dan selimut. Jake, kau sangat pintar. Kalian aman bersamaku. Aku lapar. Aku kelaparan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kami mau makanan. Kami sangat lapar. Berikan antingnya. Dan talinya. Aku akan kembali. Dia mau ke mana? Ini bisa menjadi alat pancing. gigit. Gigitlah, ikan. Tergigit. Aku dapat yang besar. Aku akan menariknya. Tolong! Jake, kau baik-baik saja. Aku menangkap ikan. Hmm? Hmm? Kau makan saja sendiri. Tidak tahu berterima kasih. Panas sekali di sini. Halo? Aku sekarat. Hah? Tunggu sebentar. Minumlah. Aku tidak haus. Kelapa. Biar aku ambilkan. Itu cukup mudah. Lari! Di sini mulai membosankan. Aku punya ide. Musik. Ayo kita buat pesta. Ya, ayo menari. Tunggu dulu. Kenapa speakernya bisa berfungsi? Jadi selama ini kau mempunyai power bank? Jake? Ups. Ayo. Isi daya ponselku dan hubungi 911. Semoga bisa berfungsi. Halo? 911? Apa kalian butuh bantuan? Yeay! Kita selamat! Ikuti aku. Ayo cepat. Ke kiri. Tidak. Ke kanan. Kita harus ke sana. Hmm. Sepertinya kita kembali ke tempat semula. Aku sangat bingung. Apa kita tersesat? Tidak! Ayo kita bermain putar botol. Apa? Botolnya menunjuk ke arahku. Kiti? Wah. Itu ibu. Cepat. Sembunyi di lemari. Sayang, ibu mau mencuci pakaian. Apa kau punya pakaian kotor? Tidak. Semua barangku benar-benar bersih. Ibu baik sekali. Jake? Apa kau suka pakaianku? Oh, Jake. Kita jatuh. Selamatkan kami. Tempat apa ini? Dijual seratus ribu. Siapa yang mau membeli ruang ini? Aku menemukan uang kardus. Beruntuknya aku. Kenapa kau senang? Jake? Siapa itu? Hai. Apa ruang kardusnya dijual? Siapa yang bertanya? Seorang pembeli potensial. Yah. Ruangan ini dijual. Tidak. Ruangan ini tidak terlalu layak. Aku berubah pikiran. Tunggu dulu. Ruangan ini belum selesai. Renovasinya akan selesai besok. Besok kau bisa datang lagi. Baiklah. Sampai jumpa. Kita akan kaya. Aku sudah bisa bayangkan betapa cantiknya ruangan ini setelah dihias. Gambar di dinding. Dan perabot kardus. Tunggu dulu. Jake. Tidak ada apa-apa selain kotak. Hmm. Benar juga. Tapi kita bisa memperbaikinya. Ayo kita kerjakan dindingnya dulu. Aku setuju denganmu. Ide yang bagus. Aku akan menggambar hagi-wagi di dinding ini. Ini mulut. Mata. Sepertinya ada yang kurang. Tentu saja. Gigi. Selanjutnya aku akan tambahkan kupil dan alis. Dan hagi-wagi yang imut sudah selesai. Aku akan tambahkan hati. Hmm. Dan untuk dinding ini aku akan lukis dengan Spiderman. Selesai. Kitty. Butuh bantuan. Apakah kau sedang membuat bantal? Iya. Aku ingin tempat tidur dengan prosotan dan kolam. Tidak. Mimpi-mimpi ini bisa untuk mengisi bantal. Letakkan tempat tidurnya di sini. Ide yang bagus. Ayo kita gabungkan kotaknya bersama-sama. Kasurnya juga harus dari kardus. Menakjubkan. Ini bantalnya. Itu yang kita butuhkan. Waktunya ngemil. Jake. Jangan sekarang. Pekerjaan kita masih banyak. Terserah. Suara apa itu? Coklat. Oh tidak. Jake mengetahuinya. Coklat batang akan lebih aman kalau disimpan di berangkas. Jake tidak akan bisa mengambilnya. Kitty. Itu sangat kejam. Ini dia coklatnya. Bagaimana cara membuka berangkasnya? Aku tidak tahu kode sandinya. Apa kalian ingat kode sandinya? Tulis di komentar ya. Terima kasih. Hmm. Aku akan pasang gambar di dinding. Atau lebih baik lagi, kita melukis saja. Kitty, kau akan jadi modelku. Berposelah seperti Mona Lisa. Mengerti? Iya. Aku akan mulai dengan kepala. Oke, mata, mulut, semuanya. Selesai. Bagaimana lukisannya? Wow, Jake. Itu benar-benar mahakarya. Kau sangat berbakat. Dan aku membuat gelas dari kardus. Lucu sekali. Aku akan menaruhnya di sini. Lupakan saja, gelas itu tidak cocok ada di kotak yang membosankan. Kita butuh meja yang mewah. Ayo kita buat. Tambahkan lengkungan halus. Seperti ini? Iya, benar. Meja kita sudah siap. Silahkan duduk. Ini teko tehnya dan gelas lainnya. Mari kita mengadakan pesta teh. Manjakan dirimu dengan secangkir teh. Terima kasih banyak. Ya ampun, gelasnya bocor. Bajuku jadi basah. Aku akan perbaiki sebentar lagi. Pasti ada sesuatu di sekitar sini. Kitty, lihat. Ini gaun dari kardus. Cobalah. Terima kasih. Apa aku terlihat cantik? Iya. Ups, jangan lihat ya. Aku menggambar sebuah foto. Dan aku menggambar telepon. Masalahnya tidak ada tempat untuk ini. Aku punya ide. Hei. Tunggu sebentar. Kotak ini akan berubah jadi meja rias. Aku akan membuat laci. Ini akan mirip seperti laci sungguhan. Wow. Kita akan letakkan telepon dan fotonya di sini. Jake, apa yang kau lakukan? Kitty, ini untukmu. Karangan bunga. Terima kasih banyak ya. Ini. Aku akan menghias dindingnya. Ini akan jadi mahakarya baruku. Tadah. Sekarang kita punya lampu. Wow. Ayo kita pasang di dekat dinding. Sekarang suasananya sangat nyaman. Ayo kita hias bagian yang lain ya. Aku hampir lupa. Kita butuh jam weker. Apa yang akan kita taruh di sini? Aku tahu. Pegang kotaknya dan buat meja di samping ranjang. Ide yang bagus. Hmm. Dan kotak-kotak ini akan jadi kursi yang nyaman. Pertama, kedua, dan ketiga. Kita sudah selesai. Bagaimana sekarang? Ini sangat indah. Begitu banyak barang. Tempat lilin, pot bunga, dan kursi. Ayo tos. Aku akan pasang TV kardus di sini. Satu-satunya yang harus dilakukan adalah mencolokannya. Jake, apa yang kau lakukan? Aku selalu membawa permain karetku. Itu saluran pendek kita. Aku terobsesi dengan mereka. Huh? Ups. Titi, kau akan suka permainan ini. Pegang ini. Dan perhatikan baik-baik. Sekarang tebak siapa ini. Aku tidak tahu. Tidak tahu? Kalian tahu karakter apa yang ingin aku buat? Tulis jawaban kalian di komentar ya. Di mana dia? Mungkin terlambat? Atau dia berubah pikiran? Hai. Kami sudah menunggumu. Lihat betapa cantiknya. Kau benar. Aku menyukainya. Kita sepakat. Iya. Terima kasih atas pembelianmu. Sampai jumpa. Kita kaya. Suara bersik apa ini? Ayo lihat. Wow. Itu pesta anak-anak sungguhan. Mau teh lagi? Iya. Terima kasih. Apa yang dia katakan? Sekarang ini semua milik kita. Wow. Oh, dasar pria. Mereka yang terburuk. Jangan pernah dengarkan mereka. Kejutan.